bertambah bertambahnya berapa banyak 3, 4, 5, 10 nanti kita cek tapi sampai tahun baru tahun baru udah ada agen berapa bulan ini sampai kita awal tim askada udah bekerja dan baik pokoknya dan label kita pun ada musik ada musik oke ketika kalian punya traffic yang lebih kenceng sekarang lebih padat gitu ya jadwal manggung segala macam seperti apa kalian mempercayakan fisik terutama nomor satu anak band ya tau lah pasti bergadang kuat juga gitu karena kan berkaryanya biasa tengah malam inspirasi itu dateng tengah malam seperti itu seperti apa kalian menjaga kondisi kalian yang pasti kita bergadang terus yang pasti kita tidur ya setiap ada momen bisa istirahat kita manfaat malam malam cukup sebisa mungkin sebisa mungkin diselah-selah waktu ada jadwal kita tidur walaupun itu sebentar kita harus vitamin juga tanda beda pasti ya pasti makan makan kalau bisa tepat waktu kalau kalian menjaga kekompakan kan kalian udah sama-sama dari udah sama-sama tau lah artinya tidak kenal di jalan sekarang di Jakarta tentu kalian ini memang biasanya jelek nih tau banget lah satu sama lain seperti itu seperti apa mengingatkannya supaya tidak ya mungkin sama-sama tau lah kalau ngomong gini pasti lo gak tersinggung seperti apa mengingatkan kalian satu sama lain biar tim Ilir 7 ini tetap solid Alhamdulillah dari apa dari kita terbentuk dulu kita udah sering ngomong dan bakar kita udah berbicara soal soal apa soal wataknya masing-masing jadi kalau kita tegur walaupun ada yang salah dia gak tersinggung jadi begini jadi begini kita selalu tau kalau kita sendiri diomongin orang ketiga pasti kita salah dan kita sadar diri ya introveksi apapun kritik untuk siapapun kita itu untuk membangun band ini ke depan lebih bagus lagi itu aja tujuannya tetap benar ke visi teknisi ya nah dari sekian kemarin nih pas begitu rendah jatuh malamanggung kesannya seperti apa ketika yang mungkin awal-awal malamanggung gak seperti ini penontonnya ya kan apanya hanya pelengkap pengisi mungkin seperti itu sekarang jadi bintang utamanya malah seperti itu semalam tafil di global tv juga kan gitu kan seperti apa kalian melihat respon yang luar biasa itu iya sekarang itu mereka lebih lebih kenal sama kita juga sampai sekarang pun masih berasa gak percaya juga maksudnya oh kita udah dikenal di masyarakat luas ini dan orang-orang pecah orang-orang pecah terus kalau kita lagi manis itu yang dibawa semuanya pada hafal iya itu kepuasan buat kita musisi prestasi ya bagi kita prestasi pribadi kita karena kita dikenal orang banyak bisa nanyi bareng itu kebanggaan bagi kita sendiri kita lewat mereka begini hahaha itu kan memberikan tiktok orang-orang tidak kenal hahaha belum nyari ya belum dan itu memberikan energi lebih ya iya jadi kita berasa kecas lagi semangat semangat harusnya udah waktunya udah habis tambah lagi hahaha gitu oke nah hmm dari apa hal-hal yang sudah kalian jalani nih hmm